Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan 5R Pengertian 5R atau 5S Dalam bahasa Jepang, ialah suatu cara untuk mengatur atau mengolah tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik Secara berkelanjutan Pengertian 5R bertujuan untuk mencapai tingkat efisiensi produktivitas yang tinggi dalam sebuah perusahaan Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah hal yang mudah dilakukan Yang mudah untuk dilakukan Sekiring kali kesulitan untuk mencari dokumen atau data-data Tak lupa penampatannya Terkait dokumen yang ada juga tidak sesuai Banyak orang yang berpikir bahwa 5R itu hanya perlu diterapkan di bidang manufaktur saja Padahal 5R merupakan budaya yang harus diterapkan di manapun Anda berada Penerapannya cukup mudah Namun, untuk menjadikan sebagai habit atau kebiasaan itulah yang membutuhkan usaha lebih Berikut merupakan penerapan IPR antara lain Satu, Ringkas Satu, eh Ringkas adalah membedakan antara item yang diperlukan Dengan yang tidak diperlukan Dan selanjutnya menyingkirkan item yang tidak diperlukan tersebut Ringkas dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan semua sampah atau benda yang tidak diperlukan dari lingkungan kerjaan Langkah-langkah penerapan ringkas yaitu Memisahkan barang atau peralatan yang diperlukan dan tidak diperlukan Terima kasih telah menonton Membuang barang yang tidak diperlukan Serta tidak meletakkan barang pada suatu area yang tidak berhubungan dengan pekerjaan di area tersebut Terima kasih telah menonton! Tidak meletakkan peralatan tanpa kejelasan Karena suatu saat peralatan sebut akan dibutuhkan Terima kasih telah menonton! Rapi adalah menata item yang diperlukan pada tempat yang memudahkan untuk segera mengambil item tersebut Rapi berarti menyimpan barang dan tata letak yang benar mengikuti suatu aturan yang ditetapkan Langkah-langkah penerapan rapi yaitu Menandai barang atau peralatan yang rusak Ditempatkan terpisah dan segera dicari penggantinya Terima kasih telah menonton! 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 Mendorong semua orang untuk mengembalikan barang pada tempatnya setelah digunakan Terima kasih telah menonton! Resik adalah menjaga lingkungan kerja dan seburuk item dalam keadaan baik dan bersih Resik berarti menjaga agar tempat kerja menjadi bersih dan rapi Serta melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi tempat kerja dan barang dalam keadaan baik pada tempatnya Angkah-rangkah penerapan resik yaitu Membagi tugas untuk bertanggung jawab pada kebersihan area masing-masing tempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Melakukan pembersihan sesuai dengan daftar cek dan jadwal Memeriksa dan mengevaluasi tempat kerja yang telah dibersihkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 4. Rawat Rawat adalah membuat suatu standar atau kondisi yang mendukung untuk memilihara ketiga komponen 5R yaitu ringkas atau seri rapi atau setor dan gresik atau sesu rawat berarti memelihara lingkungan yang sudah bersih dan rapi sepanjang waktu dengan membuat standar prosedur yang diketahui dan dipahami oleh semua orang langkah-langkah penarapan rawat yaitu mempertahankan tempat kerja yang ringkas, rapi dan bersih dengan melakukan pemantapan atau usaha terus menerus selamat menikmati selamat menikmati 5 Rajin Rajin adalah membuat 4R sebelumnya menjadi suatu kebiasaan untuk pengambangan yang berkelanjutan Rajin berarti mempertahankan standar prosedur yang telah ada untuk menjalankan ringkas rapi, bersih, dan rawat secara berkelanjutan membuat standar langkah-langkah penarapan dan peraturan secara prosedural misalnya penjadwalan urutan prosedur yang harus dikomunikasikan dan diajarkan pada setiap karyawan untuk memahami standar prosedur tersebut selamat menikmati menarapkan disiplin yang tinggi atas standar prosedur tersebut sehingga menjadi kebiasaan atau sikap seluruh karyawan membuat suasana yang kondusif sehingga setiap orang saling menghormati satu sama lain selamat menikmati simpulan jadi setelah saya menjelaskan kelima R ini ada tiga kesimpulan yang saya dapatkan yang pertama 5R itu penting diimplementasikan karena akan menciptakan ikon kerja yang bersih rapi, sehat, aman, dan nyaman yang pada akhirnya menciptakan kedisiplinan kebuasan kerja dan membentuk citra positif yang kedua R5 atau S mudah diimplementasikan akan tetapi membutuhkan komitmen untuk mengimplementasikannya yang ketiga 5R dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja baiklah terima kasih telah menonton dan mendengarkan kelima penjelasan dari 5R atau 5S yang saya jelaskan tadi terima kasih hanya itu yang bisa saya sampaikan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya adalah Irfan mawanda nah di video ini saya akan menjelaskan tentang 7 habit untuk menjadi sukses nah biasanya habit ini berhubungan dengan pentapuan skill dan keinginan seseorang untuk menjadi sukses 7 habit tersebut adalah yang pertama be proactive nah be proactive tersebut adalah kita itu harus mencapai suatu kesuksesan tanpa disuruh atau dengan balik di satu skill sendiri hal itu pun akan menjadi kebutuhan kita kedepannya maksudnya kita sudah mempersiapkan hal-hal yang akan kita didadikan sebagai penghukum sebelum kita memaksanakan peraksanaan waktu kegiatan sebelum progres jadi proaktif tersebut adalah positive thinking ditambahkan dengan responsible ditambahkan dengan inisiatif contohnya adalah kita sebagai yang lain sudah harus memiliki sifat proaktif misalnya saja tanpa kita disuruh oleh warung tur memulai inisiatif kita sendiri seperti misalkan kamu teman di misalkan kamu tidur ataupun menyukup kemudian yang kedua tanpa-tan begin the end mind berdasarkan coach dari Stephen Larkov berpikir dahulu pada tujuan akhir maka kita akan tentukan langkah apa yang perlu kita ambil kemudian dalam mana yang perlu kita tutup hidup seperti apa yang akan kita lakukan maksud dari coach tersebut kemudian akhir setelah kita melakukan apa yang kita kira kita itu harus berjudul saat melakukan pekerjaan ini apakah akan sesuai dengan apa yang kita menginginkan jadi pekerjaan yang saat ini kita harapkan akan menjadi pendukung kita agar sesuai apa yang kita harapkan akhir lalu saat saat ini lalu saat kita ambil contoh jika saya akan berangkat ke kampus di pemirai tentu yang pertama yang harus saya buat adalah mandi bagi kemudian saya akan berbagian rapi kemudian dan segala persiapan yang berhubungan dengan perkulianan itu sudah harus dipersiapkan kemudian sarapan agar bisa untuk perkelianan kita selanjutnya adalah baik yang ketiga yaitu put first thing first maksudnya adalah kita itu harus bisa membenyakan makna kebutuhan yang harus kita utamakan kita kerjakan di awal dan kebutuhan yang tidak seharusnya kita lakukan itu coba kita undur atau kita ada sebuah tabel untuk menggunakan perkembangan kita nah di tabel ini terdapat report yang pertama di blog pertama yaitu urgent and important dan blog kedua adalah urgent and important dan blog ketiga adalah urgent and not important dan blog tabel itu agen and not important sebagai contoh dengan seperti contoh saya ambil dalam tabelnya untuk pertama yaitu ada urgent and important itu misalnya saya membuat video presentasi untuk puas dan blog kedua yang itu beragam and important itu contohnya adalah sebuah harus beragam important yang ketiga adalah urgent and important yang keempat adalah agen dan misalnya adalah seperti menggunakan bergabung bergabung yang mana yang harus dijawabkan yang mana yang harus dikesampingkan terlebih selanjutnya adalah habit yang keempat yaitu don't compete dan compete maksudnya adalah kita itu harus baik pikir kamu menang saya menang habit ini mengajarkan agar kita tidak menjadikan orang lain itu adalah sebagai lawan tapi seharusnya yang kita lakukan adalah membantu lawan kita tersebut jika dia mengalami kesulitan mungkin saat ini dia akan unggul dari kita tapi belum tentu di kedepannya dia ada dia terus di bawah kita bisa jadi dia yang akan membantu kita untuk menghasilkan permasalahan kita nah misalnya nah misalnya saya nah sebagai contohnya misal saya sedang adani di rumput teman saya dan bila-bila itu saya memang sangat lapar nah tapi saya hanya punya uang 5.000 rupiah nah saat saya tanya teman saya ternyata dia juga lapar dan kemudian dia bilang dia punya nasi tapi tidak punya lautnya akhirnya uang 5.000 tersebut saya bagikan bumbu nasi goreng kemudian nah yang dilakukan teman saya adalah menyiapkan nasi tersebut untuk di goreng setelah itu kami memasak nasi goreng lalu kami bagi dua nah pada akhirnya saya dan teman saya tidak lagi merasa gelap nah pada akhirnya saya dan teman saya makan bersama dan akhirnya kami tidak lagi merasa berkomunikasi dengan baik nah seperti apa sih berkomunikasi dengan baik itu nah jika sekarang kita diposisikan sebagai pendidikan kita itu harusnya memberikan responan positif terhadap orang bicara seperti kita dikatakan kita dikatakan dengan sesama kita memotong pembicara dengan lawan dan kita memberikan dan kita berikan masukan yang kita perlu nah sedangkan jika kita diposisikan sebagai pembicara sebaiknya kita itu tidak merasa berkata tidak merasa berbicara dan kita minta kenapa jika kita bisa keluarga dengan penanggung yang kita utarakan contohnya jika dalam sebuah diskusi jika ada otak orang yang menurunkan menurunkan anak-anak kita itu harus mendengarkan lebih dahulu kita memahami apa yang tidak sebuah yang kita selesai selesai dan menurunkan anak-anak dan kita memberikan masukan atau bahan yang sebaiknya yang sebaiknya kita berikan sebelum memberikan anak-anak itu sebenarnya kita minta izin untuk menurunkan memang tersebut agar tidak berasa tersebut nah kita akan apa buat sendiri sendiri begini sendiri dan dengan sebalik bersama dan sebalik terbiasa dalam membangun sendergi kita harus percana bahwa sendergi itu akan sangat penting di pilihan sendergi itu bisa terlihat terlihat seperti menjaga latar yang berbeda supaya dengan latar yang berbeda tersebut pendapat pendapat itu akan lebih kuas dan akan lebih cepat muncul sendergi ini bisa kita dapat menggabung dengan komunitas komunitas atau organisasi karena biasanya dengan komunitas tersebut orang-orang tersebut punya permasalahan yang berbeda dan setelah lainnya dan jadi setelah mereka berbeda diskusi mereka akan mengutarkan apa-apa mereka yang berbeda sebut untuk untuk misalnya permasalahan misalnya saya ini terbaru yang saya melakukan bergabung yang akan saya lakukan saya akan bergabung dengan grup di seter online yaitu maka di seter kemulang lalu saya melakukan dari facebook karena dari facebook karena ada kota grup tersebut kebanyakannya itu ada kumulang jadi setiap saya akan lilih di sebuah 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 untuk tidak terlalu jauh untuk saya kerja dengan kami sama-sama membalap kemas 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 kemudian kami selamat menurunkan dan kami akan yakin itu hal yang ketujuan untuk selamat selamat masalah kegaji tempat kegaji ini masuk kegaji di sini karena kamu kegaji itu kegaji tidak tidak berbicara sekir kita tahu kenapa kita berbicara sekirah atau musuh kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester interpersonal skill baiklah langsung ke yang pertama yang pertama itu adalah proaktif jadilah manusia yang proaktif habit ini juga disebut sebagai principle of personal vision karena menyangkut perubahan visi pribadi mengenai diri dan lingkungan Kofen mendefinisikan orang yang proaktif memiliki tanggung jawab tidak menyalah keadaan kondisi atau pengkondisian atas perilaku yang telah dilakukan orang yang proaktif akan secara sadar memilih apa yang akan dikerjakan berdasarkan nilai bukan berdasar pada perasaan lawan proaktif adalah reaktif sikap reaktif adalah sebuah sikap yang memberikan kebebasan pada suasana hati perasaan dan keadaan untuk menentukan respon nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam kebiasaan proaktif adalah memiliki tanggung jawab atau responsibility mandiri komitmen dalam memenuhi janji baik pada diri sendiri dan orang lain atau integritas contoh dari proaktif ini adalah dalam kegiatan pelajar mengajar sebelum mulai pelajaran kita sebagai siswa harus mencari bahan pembelajaran jadi di saat mulai belajar kita sering menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi belajar pada hari itu kepada guru atau dosen jadi disini kita harus menjadi orang yang proaktif banyak menanyakan di saat pembelajaran dimulai dan mencari topik atau bahan sebelum mulainya pembelajaran ya itulah yang pertama yang selanjutnya yang kedua itu memulai dengan tujuan akhir atau begin with the end in mind memulai dengan tujuan akhir dalam pikiran habit ini disebut sebagai prinsipal of personal leadership prinsip-prinsip kepemimpinan pribadi karena dengan individu akan dapat mengarahkan dirinya melalui kekuatan dari dalam kebiasaan ini menunjukkan arah dan cara menjalani hidup serta menentukan hal-hal yang penting dalam hidup menuju pada tujuan akhir adalah untuk memulai hari ini dengan bayangan gambaran atau paradigma akhir kehidupan sebagai kerangka acuan atau kriteria yang menjadi dasar untuk menguji segala sesuatu nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam kebiasaan memulai pada tujuan akhir adalah mandiri memiliki impian tujuan hidup kreativitas inisiatif memiliki komitmen yang tinggi kerja keras dan pantang menyerah baiklah disini saya akan memberikan contoh contoh begin with the end in mind kita dirahirkan dan hidup di dunia ini pasti ada tujuan tujuan dari kita hidup di dunia ini adalah untuk memilih akhir dari dunia ini apakah kita akan memilih surga dan neraka jadi pasti di kehidupan ada yang namanya setan untuk kita mendapatkan dosa dan 7 rumus ke dalam maksiat jadi setiap perjalanan kita harus istiqomah agar tidak jauh dari Allah kita harus tetap melaksanakan sholat bersedekah dan patuh kepada kedua orang tua walaupun itu banyak rintangannya kita harus tetap kuat dan jangan sampai menyerah semangat buat kalian selanjutnya yang ketiga yang ketiga itu dahulukan yang utama atau first thing first dahulukan yang paling utama habit ini dikenal dengan principles of personal management karena habit ini memberikan kemampuan individu untuk mendefinisikan persoalan dan membuat prioritas kebiasaan mendahulukan utama menurut cafe berhubungan dengan manajemen waktu manajemen waktu adalah keahlian penting untuk manajemen pribadi dengan memiliki keahlian manajemen waktu seseorang dapat membedakan aktivitas yang penting important atau dan aktivitas yang mendesak atau urgent menurut cafe sesuatu yang mendesak selalu menyerang kita dan biasanya kita beraksi terhadapnya sehingga waktu kita banyak yang habis untuk mengurusi hal-hal yang mendesak ini dan seringkali melupakan hal-hal yang justru penting nilai-nilai pendidikan kerakter yang terkandung dalam kebiasaan dahulukan yang utama adalah mandiri disiplin dan dapat dipercaya adil bijaksana memiliki komitmen memiliki prioritas dalam pengguna waktu dan hal-hal yang penting contoh dari first thing first ini adalah ketika saya dan teman saya sedang mengerjakan tugas tugas kuliah dan seketika itu azan berkumandang dan saya mengajak teman saya untuk solat terlebih dahulu dan saya menerupakan dahulukan yang paling utama menurut saya solat lebih penting daripada tugas kuliah karena tugas kuliah dapat dilakukan kapan saja ketika saya memiliki waktu luang solat itu diberikan arjan dan tugas itu important penting tapi tidak mendesak sedangkan solat itu mendesak tapi penting jadi kan lebih penting solat kita lanjut yang keempat yaitu berpikir menang-menang atau think win-win berpikir menang-menang habitat ini habit ini disebut juga dengan principles of interpersonal leadership karena menyangkut dimensi kepemimpinan yang lebih luas dari sekedar untuk diri sendiri melainkan secara antar pribadi pada pola hubungan win-win masing-masing pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan masing-masing pihak juga mendasarkan hubungannya kewadaan penghargaan atas alternatif ketiga ketiga sebagai jalan terbaik tidak memasakkan kehendaknya tetapi juga tidak menyerahkan diri pada kekuasaan orang lain mereka bersedia bertukar pikiran untuk menemukan pikiran alternatif yang lebih baik dari pikiran keduanya pola hubungan yang kedua win-loss dilihatkan pada hubungan yang sadar akan posisi dan kekuasaan salah satu pihak berkehendak memastikan kemenangan atas pihak yang lain sedangkan pola hubungan loss-win adalah kebalikan dari win-loss dimana satu pihak rela berkorban demi keuntungan atau kesejahteraan pihak yang lain ada pun loss-loss lebih merupakan gambaran hasil hubungan dua pihak yang sama-sama berpegang pada prinsip loss-win yang mendorong semua pihak mengalami kekalahan ada peribahasa yang sesuai untuk keadaan ini yaitu kalah jadi abu menang jadi arang nilai-nilai nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam kebiasaan berpikir menang menang adalah toleransi tegas menghargai orang lain dan peduli contoh dari habit singgung 4 ini adalah ketika pertama kali saya masuk SMA saya merasa terpuruk dan sulit beradaptasi dengan pelajaran atau lingkungan baru hingga pernah saya berbicara kepada saya bahwa saya ingin berhenti sekolah karena alasan itu kemudian ayah saya pernah berkata bahwa jangan pernah merasa berkejahati belajarlah menjadi dewasa karena ayah selalu ada di belakangmu jadilah perbadi yang positif dan hadapi masalah-masalah di hadapanmu dan berpikirlah bahwa kamu bisa 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 menghadapinya oke selanjutnya kita lanjut yang kelima itu berusaha mengerti dahulu baru meminta dimengerti so seek first to understand dan to be understood berusaha mengerti terlebih dahulu baru meminta dimengerti habit ini disebut juga sebagai principle of empathic communication karena menyangkut berbagai sikap dan perilaku komunikasi yang empatik dalam komunikasi antar pribadi menurut menurut kebiasaan berusaha untuk mengerti memerlukan toleransi yang tinggi dalam berkomunikasi dengan orang lain sedangkan berusaha untuk dimengerti merusakan keberanian merujuk pada kebiasaan berusaha mengerti dahulu baru meminta dimengerti memiliki nilai-nilai pendidikan karakter yaitu toleransi peduli tidak berburuk sangka memiliki sikap terbuka pada kritikan dan masukan bijak serta memiliki kemampuan untuk menyampaikan gagasan maupun perasaan secara terbuka atau keberanian dan bersahabat atau komunikatif kemampuan empatik adalah satu yang terwujud dari kehendak tulus untuk memahami orang lain yang seiring dengan keungkapan pahami dulu sebelum Anda memberikan saran segala saran yang disampaikan dalam komunikasi yang tidak berdasarkan keadaan orang lain hanya mengikuti perkiraan pikiran semata tentang orang lain tidak akan efektif contoh pada habit yang kelima ini ketika waktu saya masih kecil saya sering bertengkar dengan kakak saya demi memperburukan hal yang sepele kami berdua bahkan sampai bermusuhan terlibat perkelahian tapi setelah itu kami berdua selalu berbaikan lagi dan mulai memahami dan dengan keinginan masing-masing oke kita lanjut yang ke enam yaitu sinergi sinergi habits ini dikenal dengan sebagai principles of creative communication karena berhubungan dengan kemampuan individu dapat menciptakan suasana komunikasi antar pribadi menurut cafe untuk memahami sinergi seseorang dapat melihat alam semesta yang selalu bersinergi pada dasarnya menjabarkan sinergisme dalam alam yaitu segala sesuatu di alam berhubungan satu sama lain dan memiliki hubungan yang saling bergelantungan nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam kebiasaan sinergi adalah toleransi kerjasama dapat dipercaya peduli memiliki pandangan berbeda dalam menyikapi sesuatu tidak berbuluk sangka memiliki sikap bijak dan adil dalam menyelesaikan masalah memiliki rasa saling menghormati akan perbedaan dan persaudaraan contoh pada habit yang ke-6 ini adalah ketika saya mendapatkan tugas kelompok untuk menyusun makalah maka saya dan teman-teman menunjukkan sinergi bekerjasama membantu dan saling berdiskusi ketika mengerjakannya agar tugas tersebut terselesaikan dengan cepat waktu dan tepat yang ke-7 asal agar gaji atau serpen asal agar gaji habit ini disebut juga sebagai prinsip of balance self renewal atau prinsip-prinsip pembaharuan diri yang seimbang yaitu satu habit yang berkenaan dengan pembaharuan diri yang harus terus dilakukan oleh individu dalam berbagai dimensi secara seimbang kebiasaan ini merupakan kelengkapan dari kebiasaan satu sampai keenam seseorang yang telah memiliki kebiasaan-kebiasaan baik bagi dirinya sendiri maupun kebiasaan-kebiasaan baik dalam pergaulan lingkup antar pribadi harus memiliki kesadaran diri untuk selalu memperbarui kemampuan kemampuannya itu karena kalau tidak semua yang dikuasainya bisa saja usang dan tidak terpakai lagi segi-segi prinsip dari enam kebiasaan manusia yang efektif mungkin akan tetap tertahan tetapi strategi teknik dan taktik melakukannya dapat berubah dari waktu demi waktu contoh pada habit yang ketujuh ini adalah ketika saya mendapat kesulitan mendapat kesulitan memahami satu mata kuliah dan saya mencoba melatih diri agar saya mendapat memahami agar mental saya berkembang dan terlatih untuk kedepannya saya ingin membaca terlebih dahulu sebelum diajarkan oleh dosen supaya agar lebih paham itulah video singkat dari saya tentang 7 Habits The Highly Successful Student jangan lupa like komen share and subscribe video ini dan jangan lupa mengirimkan video ini ke teman-teman yang lainnya juga agar menambah ilmu ke teman-teman yang lainnya juga dan jangan lupa klik tombol lonceng yang di bawah ini tetap di rumah jaga kesehatan and stay cool saya Naufat Fahraki pamit undur diri wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman perkenalkan nama saya Ariswanto saya dari kelas 4E jurusan sistem informasi universitas islam negeri sultan syarif kasih meriau baliklah di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang 7 Habits terima kasih selamat menjelaskan selamat menjelaskan selamat menjelaskan selamat menjelaskan selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati